Intro Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam kelompok KKN 148 melaksanakan pengabdiannya di wilayah Tawang Argo, Kabupaten Malang dengan berbagai program sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Intro Tidak hanya mengandalkan ilmu dan indeks prestasi tinggi saja yang dibutuhkan mahasiswa, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah konkret, yakni pengabdian terhadap masyarakat. Dimana mahasiswa sebagai agent of social change tidaklah sederhana, namun dituntut memiliki tanggung jawab dalam menciptakan perubahan dan menjadi garda terdepan ke arah perbaikan bangsa. Tak pelak, eksistensi diri sebagai mahasiswa harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi di sekelilingnya. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya 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 menonton! Usaha-usaha ada 7 usaha, yang tambah 2 itu adalah tapanen sama pemasaran. Biasanya itu petani jarang pemasaran, tapi ada panca usaha itu. Nah, dari panca usaha itu pertama kan bibit. Masalah benih saya kira benih ini kejadian. Mungkin sudah tersedia benih. Tanah, media, persediaan. Demikian pula bentuk pengabdian mahasiswa yang diberikan kepada masyarakat juga memiliki banyak kriteria. Salah satunya aksi yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, yang tergabung dalam kelompok KKN 148. Sesuai dengan bidang dari hasil program yang didasari atas Karsa dan Nalar, mereka mengabdikan diri di tengah masyarakat. Tepatnya di Desa Tawang Argo, Kejamatan Karangkloso, Kabupaten Malang. Berbagai kegiatan dilakukan baik dalam bentuk pembangunan fisik ataupun non fisik. Salah satunya menggelar penyuluhan pertanian organik dengan menghadirkan Insinyur Muhyiddin MSI sebagai narasumber. Kegiatan yang dipusatkan di gazebo kedai kopi Tawang Argo tersebut, mendapat sambutan yang cukup antusias dari kelompok tani desa setempat. Kegiatan berlangsung dengan suasana yang penuh rasa kebersamaan dan keakrapan. Kegiatan juga diwarnai dengan penyerahan tali asi berupa pupuk organik kepada seluruh petani yang hadir, di mana sebelumnya telah diberikan secara simbolik. Dan melalui kegiatan ini diharap para petani setempat dapat menjadi lebih baik sesuai dengan tema penyuluhan, yakni meningkatkan perekonomian Desa Tawang Argo melalui potensi sumber daya alam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya disini perwakilan dari kelompok KKN Universitas Muhammadiyah Malang, 148. Jadi, acara siang hari ini, kita dari KKN yang sebulan di Tawang Argo ini sudah menempuh beberapa program kerja yang kita laksanakan, diantaranya adalah Boshyandu, dan untuk mengajar di sekolah-sekolah di SDN Tawang Argo. Dan pada siang hari ini, akhirnya kita telah sampai di acara program kerja dari Gimbis Ekonomi, yakni penyuluhan pertanian organik di Desa Tawang Argo ini. Faktor belakangnya adalah di mana pertanian di Desa Tawang Argo ini sudah mencanakan untuk melakukan yaitu pertanian organik. Nah, maka dari itu, dari kami, Kelompok 18 UM, mengadakan penyuluhan ini yang akan dihadiri oleh 50 tamu dari kelompok tani, 12 perangkat desa, dan 1 dosen pemateri. Harapannya setelah diadakannya penyuluhan pertanian organik ini, kelompok tani di Desa Tawang Argo ataupun masyarakatnya yang bermata pencariannya sebagai petani akan bisa mengaplikasikan dan mewujudkan Tawang Argo ini sebagai desa organik seutu ini. Demikian laporan dari saya, Hasan Udin dari kelompok 148. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan pengabdian secara langsung di tengah masyarakat diharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan program kesejahteraan khususnya bagi kelompok tani di wilayah setempat. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesat lagi etalase kembali dengan kabar lain namun setelah jeda berikut. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.